Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi menanggapi komentar yang masuk pada video saya tentang Tukang rongso sudah berpolitik Nah disini saya coba akan jelaskan bahwa saya Tetap akan menanggapi beberapa komentar yang masuk di video saya tentang rongso Tentunya sebatas kemampuan saya Jadi kalau toh ya di beberapa video saya Ini ada pembahasan tentang politik Ini bukan berarti saya adalah salah satu anggota partai politik Dan juga bukan berarti saya adalah salah satu gazer Dari salah satu calon Itu bukan Disini saya coba memperjuangkan keyakinan saya Nah keyakinan saya ini didapat dari apa yang saya lihat Apa yang saya dengar Nah lalu kemudian saya olah pakai pikiran saya Pakai logika saya Saya hanya ingin punya pemimpin Yang tidak gampang melupakan sejarah Atau tidak melupakan jasa-jasa orang lain Dan juga saya ingin punya pemimpin Yang tidak hanya bisa bermain kata-kata Karena perlu kalian semua tahu Bahwa orang yang hanya pandai Merangkai kata Membuat kata-kata manis Kata-kata indah Ini sebenarnya salah satu cara Untuk menutupi Untuk menutupi kebusukan Dan juga kekurangan atau kelemahan yang bersangkutan Jadi biasanya kalau orang bohong Orang tidak bisa kerja dan sebagainya Ini ditutupi dengan rangkaian kata-kata indah Rangkaian kata-kata manis Yang mungkin itu bisa menghipnotis ya Orang-orang yang tidak menggunakan logikanya Jadi dia hanya nyambung atau mendengarkan Lalu mungkin wah ini enak banget didengar Lalu itu jadi pilihan mereka Nah jika kalian ingin memperjuangkan Calon kalian Sesuai dengan keyakinan kalian Silahkan Kalian bisa memperjuangkannya Dengan cara kalian Jadi kalau misalkan kalian tetap mau komentar disini Seperti apa silahkan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh